Al-Fatihah Ini pelajaran kita membahas kitab Al-Miyassaru Fi'ilmin Nahwi Alhamdulillah sebelumnya kita sudah membahas pembahasan seputar isim Kita sudah membahas tentang 9 kelompok isim yang mu'orob beserta tanda i'orobnya Dan juga kita sudah membahas tentang 5 kelompok isim yang mu'orob beserta tanda i'orobnya Dan juga kita sudah membahas tentang perincian yang berkaitan dengan ilat Ilat isim mu'orob beserta tanda i'orob Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang Fi'il Kita akan membahas pembahasan seputar Fi'il Kalau di bagian pertama buku ini, itu membahas berdahuluan tentang kata dan pembagiannya Kemudian bagian kedua buku ini, itu berkaitan dengan isim Dan kita masuk ke bagian ketiga dari buku ini membahas tentang Fi'il Bagian-bagian ini, ini pembagian dari saya sendiri setelah mengamati isi kitab ini Ternyata saya lihat buku ini secara omong terbagi menjadi 4 Pertama buku timah hari pendahuluan Kemudian 2, pembahasan seputar isim Yang ketiga pembahasan seputar Fi'il Yang keempat, nanti kita akan membahas yang agak panjang Tentang kedudukan-kedudukan isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat Jadi memang dalam pembahasan ilmu nahu itu Fokusnya itu lebih ke arah isim Membahas tentang kedudukan-kedudukan isim Padahal kalau di ilmu suraf itu fokus kepada perubahan Fi'il Ya lebih fokus ke arah perubahan Fi'il yang paling banyak Kalau nahu itu ke isimnya Jadi disini di bagian ketiga ketika membahas Fi'il ini seputarnya Ini pembahasan yang sudah kita pelajari dalam ilmu suraf Atau pembahasan lebih detailnya ada di dalam ilmu suraf terkait dengan tasriban Ya tasriban Fi'il, baik Fi'il mawzi, Fi'il muboreh maupun Fi'il amur Tapi disini ada tambahan penjelasan berkaitan dengan Fi'il yang mabni dan Fi'il yang mu'rob Dan ini masuknya kepada pembahasan ilmu nahu Karena ilmu nahu itu akan membahas tentang bagaimana kita menentukan harokat akhir Atau bangunan akhir sebuah kata Dan sekarang disini akan kita bahas tentang bagaimana kita melihat harokat akhir atau bangunan akhir sebuah Fi'il Nanti di bagian keempat baru kita membahas tentang isim, bangunan akhir isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat Atau libat tepatnya kedudukan-kedudukan isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat Kita mulai halaman 17 Fi'il af'ani Tentang Fi'il fi'il Al-Fi'il fi'il ya dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga Yang pertama Al-Fi'il mawzi Fi'il mawzi Kata kerja untuk waktu lampau Yang kedua Al-Fi'il mubari'u Fi'il mubareh Kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang Yang ketiga Fi'il amri Kata kerja perintah Kita bahas yang pertama Al-Fi'il mawzi Al-Fi'il mawzi Fi'il mawzi adalah Hwa adalah fi'il Fi'il Kata kerja Lalla menunjukkan ala atas hadasin kejadian Fi'il zamanil mawzi Pada waktu yang lampau Contohnya Katabak telah menulis Fatahak telah membuka Korak telah membaca Jalasa telah duduk Syaribak telah minum Jadi Ini adalah fi'il mawzi Kata kerja untuk waktu lampau Walaupun mungkin ketika dalam menerjemahkan Kadang tidak memakai kata-kata telah Seperti misalnya katabak Dia menulis Tapi kalau dari polanya Kita bisa tahu bahwasannya kejadiannya Itu di waktu lampau Nanti Tinggal kita lihat saja Bagaimana enaknya kita menerjemahkan Sesuatu itu Kemudian Fi'il mawzi ini ditinjau dari Keberadaan objeknya Keberadaan pelakunya Ada yang namanya fi'il mawzi Yang ma'lum Diketahui pelakunya Atau disebutkan pelakunya Ada yang maj'i'ul Yang tidak diketahui pelakunya Atau tidak diketahui Tidak disebutkan pelakunya Karena setiap ada fi'il Pasti ada fa'il Atau pelaku Tapi kadang Nanti dalam kalimat Ada fi'il yang tidak disebutkan pelakunya Atau tidak diketahui pelakunya Ada yang diketahui Atau disebutkan Kalau fi'il ma'lum Yang diketahui pelakunya Fa'ilnya Maj'i'ul Yang tidak diketahui pelakunya Atau Seolah dalam bahasa Indonesia Lebih Apa Padanya Padanya itu Ma'lum itu Fi'il ma'lum itu Kata kerja aktif Misalnya Memukul Menulis Membuka Kalau maj'i'ul Kata kerja pasif Dipukul Dibuka Nah fi'il yang kita pelajari selama ini Itu semuanya fi'il yang ma'lum Fi'il-fi'il yang selama ini kita pelajari Adalah fi'il yang ma'lum Ada pun fi'il yang maj'ul Itu dibentuk dari fi'il yang ma'lum Dengan wa'idah Yang wa'idah umumnya Dikasrohkan huruf sebelum akhir Seperti misalnya Kataba Telah menulis Kalau kita ingin ubah menjadi maj'ul Yang artinya Ditulis Telah ditulis Maka kita kasrohkan huruf sebelum akhir Disini berarti huruf ta Berarti Katiba Kemudian ditulahkan huruf sebelumnya Huruf sebelumnya Maksudnya huruf Yang tadi dikasrohkan Sebelum yang tadi dikasrohkan Menjadi Kutiba Gitu Kataba telah menulis Langsung kita pindahin ke maj'ul Maj'ulnya saja ya Kataba telah menulis Kutiba Telah ditulis Fataha telah membuka Futihah Telah dibuka Sa'ala Telah bertanya Atau telah meminta Su'ila Telah ditanya Atau telah diminta Syaribah Telah minum Syuribah Telah Telah diminum Syaribah Telah meminum Syuribah Telah diminum Oro'ah Telah membaca Uri'ah Telah dibaca Fahimah Telah Memahami Fuhimah Telah difahami Udorobah Telah memukul Turibah Telah dibukul Watala telah membunuh Utila telah dibunuh Nallara telah melihat Nuzira telah dilihat Naswara telah menolong Nusira telah ditolong Qutafa telah memetik Utifah telah dipetik Udorobah telah menutup Udorobah telah ditutup Ini pembahasannya juga Ada dalam Ilmu Syurah Kemudian Alaman 18 Tafrif Al-Fi'lil Maudih Tafrif Al-Fi'l Perubahan Fi'l Maudih Fi'l-Maudih Ini bisa kita Tafrif Atau bisa kita Ubah-ubah Sesuai dengan Pelakunya Ada orang Pertama Orang kedua Orang ketiga Ada yang Muzakar Atau mu'annas Ada yang Muzakar Mufrod Ada yang Musan Ada yang juga Jamak Ini pembahasannya Dalam ilmu Syurah Kita bahas Satu-satu Perbaris saja Pertama Untuk yang Orang ketiga Atau waib Waib itu artinya Orang ketiga Dia atau mereka Untuk yang orang ketiga Ada yang untuk Muzakar Ada yang untuk Mu'annas Ada untuk yang Bujuklah satu Bujuklah dua Atau lebih dari Dua Katabah Kalau kita mau Terjemahkan lengkap Katabah Dia Seorang Laki-laki Telah menulis Katabah Mereka Dua orang Laki-laki Telah menulis Katabah Mereka Para lelaki Telah menulis Katabah Ini Para wanita Telah menulis Laki-laki Untuk yang Orang ketiga Sekarang Orang kedua Orang yang diajak Bicara Sama ada yang Untuk Muzakar Ada yang Untuk Mu'annas Ada yang Mencublah Satu Dua Atau lebih Dari 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 Dua Kalau Katabah Katabah Engkau Telah menulis Katabah Kalian Berdua Telah menulis Katabah Kalian Telah menulis Untuk Muzakar Atau Untuk Mu'annas Katabah Kamu Satu Orang Wanita Telah menulis Katabah Kalian Dua Orang Wanita Telah menulis Kemudian Katabah Tuna Kalian Para wanita Telah Menulis Kemudian Ada yang Muntakal Limun Untuk Muntakal Limun Untuk Orang Yang berbicara Atau Orang Pertama Ada Dua Tasrifan Dua Bentuk Kata Bentuk Saya Telah Menulis Katabah Kami Telah Menulis Ini Bisa Digunakan Untuk Muzakar Atau Mu'annas Ataupun Kalau Menghafal Nanta Srifnya Kita Baca Tiga Kata Satu Paris Katabah 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 Gitu Disini Latihan Latihan Tafrib Zahabah Telah Pergi Toraat Telah Membaca Jalasa Telah Tutup Rojaat Telah Kembali Fatah Telah Membuka Akal Telah Makan Tafrib Seperti di atas Insya Allah Kampang Contoh Zahabah Misalnya Zahabah 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 Zahabna Zahabda Zahabtum Zahabtum Zahabdi Zahabtum Zahabtun 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 Itu bisa orang mujumlah satu. Atau dia kadang muzahar, kadang muanah. Kalau misalnya kita ingin bertanya kepada satu orang wanita. Apakah kamu telah menulis? Atau apakah kamu telah makan? Ya makan itu kan akalah ya. Apakah kamu telah makan? Maka kalimatnya hal akal tik. Kalau yang kita bicara satu orang wanita. Tapi kalau yang kita bicara itu para laki-laki banyak. Apakah kalian telah makan hal akal tuh? Apakah kalian telah makan? Ya hal akal tuh? Apakah kalian telah makan? Nah itu kan kita butuh belajar tasrifkan dulu. Supaya bisa mengubah VL itu. Kata-kata sesuai dengan kita berbicaranya kepada siapa? Kepada berzahar atau muanah. Jumlahnya berapa? Satu, dua atau lebih? Atau kita berbicara tentang orang ketiga. Bisa juga gitu ya. Tapi kita harus belajar tasrifkan dulu. Jadi demikian sedikit pembahasan tentang fiil mazhi. Dan ini insya Allah sangat mudah. Pertama bagi antemir sudah menguasai ilmu suraf. Insya Allah senangnya kita akan membahas fiil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.